Intro Cerita dimulai dengan Niki, seorang istri yang memerlukan perawatan khusus karena keterbatasannya dalam berjalan Sayangnya, suaminya yaitu Miguel, yang seharusnya menjadi pendamping setia, justru terlibat dalam hubungan dengan wanita lain Meski Niki tertidur, Miguel sibuk berkirim pesan dengan wanita lain, bahkan menerima foto-foto yang membuat Miguel menjadi tagang Niki seorang designer baju, menjalani kehidupan sehari-harinya dengan Miguel yang selalu setia membantunya Meskipun tampak tulus dan penuh kasih terhadap suaminya, Niki tidak menyadari bahwa Miguel memiliki hubungan dengan wanita lain Meski menyadari keterbatasan fisik, Niki merasa dirinya tidak mampu memberikan yang diinginkan oleh Miguel dari seorang istri Namun, Miguel seperti sungai yang tenang, dengan penuh ketenangan dia menenangkan istrinya Ia berjanji untuk tetap setia dan tidak akan pernah meninggalkannya Singkat cerita, Niki yang akan pergi ke rumah keluarganya dibantu oleh Miguel naik ke dalam mobil Kemudian, pada malam harinya, seorang wanita bernama April yang merupakan dambahan hati Miguel datang ke rumah mereka April dengan cepat menjelajahi setiap sudut rumah seolah-olah itu rumahnya sendiri Mereka yang telah lama menanti momen ini, kemudian bermain futsal sampai pagi Kesokan paginya, meskipun telah menghabiskan waktu bersama April sepanjang malam Miguel tetap memberi kabar kepada Niki melalui telpon Saat itu juga adalah ulang tahun April Dan Miguel mengizinkan April menginap satu malam lagi sebelum Niki kembali Malam itu, makan malam romantis dihiasi dengan lilin-lilin kecil Di mana April tampil sebagai ratu rumah dengan persembahan fenomenal kepada Miguel Miguel hanya bisa duduk sambil tersenyum Setelah makan malam, mereka kembali bermain futsal tanpa merasa lelah Melibatkan diri dalam kegiatan tersebut selama dua malam berturut-turut Perselingkuhan Miguel dengan April telah menciptakan obsesi yang semakin dalam pada diri April Kebenaran akhirnya terungkap saat April merusak foto mesra antara Miguel dan istrinya secara diam-diam Meskipun usahanya untuk meraih sepenuhnya hati Miguel tampak berhasil Kebagian April hanya bersifat sementara Puncak ketegangan terjadi ketika Niki, sang istri sah Miguel pulang ke rumah Meskipun April sudah pulang, namun serangkaian tindakan teror romantis Terus dilancarkan oleh April kepada Miguel membuat suasana semakin tidak nyaman Miguel merasa terganggu, terutama ketika melihat foto mesra dengan Niki yang dicoret oleh April Mimpi buruk Miguel menjadi kenyataan ketika April datang ke rumahnya Dengan dalih mencari hewan peliharaan yang hilang Tanpa mengetahui identitas sebenarnya, Niki meresponnya dengan ramah Di tengah kebaikan hatinya, Niki tak menyadari bahwa yang datang adalah selingkuhan dari suaminya Ketika Miguel akhirnya datang ke rumah April, dia memutuskan hubungannya dengan wanita itu Keputusan ini diambil karena Miguel tidak ingin hubungannya dengan Niki ternodai oleh perilaku tidak setia Meskipun April telah mencoba merusak kebagian rumah tangga mereka Miguel memilih istri sahnya daripada melibatkan diri dengan pelakor seperti April Keputusan ini menegaskan komitmen Miguel terhadap keutuhan pernikahannya Pada malam harinya, Miguel mendapati sebuah kiriman video yang menggambarkan April sedang mengantung diri Ketidakpastian muncul apakah ini hanyalah ancaman dari sakit hati April atau sebuah tindakan nyata yang tragis Meskipun terdapat ketidakjelasan, Miguel memutuskan untuk tidak membiarkan pikirannya terlalu terperangkap Ia lebih memilih fokus pada hubungannya dengan sang istri yang saat ini baik-baik saja Keesokan paginya, Miguel mencoba menelpon April namun panggilannya tidak diangkat Penuh kekhawatiran, Miguel langsung menuju rumah April dan betapa terkejutnya dia menemukan kenyataan bahwa April benar-benar telah mengantung diri Pihak kepolisian segera turun tangan untuk mengevakuasi tubuh April yang sudah terbucur kaku Dalam upaya untuk melindungi privasi dan menghindari kemungkinan kontroversi Miguel dengan cepat mengambil tindakan untuk menghapus semua foto-foto dan video yang ada di dalam ponselnya Pada tengah malam, pintu rumah mereka digetuk dengan keras Meskipun Miguel segera membuka pintu, tak ada satupun yang terlihat Namun dari kejauhan, muncul sosok bayangan hitam yang menambah aura misteri malam itu Kejadian serupa terjadi pada shower di kamar mandi yang tiba-tiba mengucur deras Serta Nicky yang merasakan kehadiran aura jahat yang mengintai rumah mereka Malam berikutnya, Miguel mengalami mimpi aneh yang mirip dengan kejadian saat April menginap di rumah mereka Namun Nicky berhasil menyadarkan suaminya bahwa semuanya hanyalah mimpi Namun, teror menjadi kenyataan Pada bagi harinya, mereka menemukan dapur dalam keadaan berantakan Dengan pecahan piring dan gaun pengantin yang dirancang oleh Nicky telah hilang Tidak lama kemudian, Clara, kakak kandung April Tiba dengan keberatan hati merasa tidak terima dengan kepergian adiknya Clara menyalakan Miguel sebagai dalang di balik peristiwa tragis itu Meskipun demikian, Nicky tetap membelas suaminya Yakin bahwa Miguel tidak bersalah dalam segala insiden tersebut Malam hari, Nicky mengalami mimpi buruk yang mengerikan Dalam mimpi itu, arwah April datang untuk membalas dendam Miguel yang merasa khawatir membangunkan Nicky Namun reaksi Nicky tak terduga Setelah terbangun, Nicky justru mengalami kejang-kejang membuat Miguel panik Dalam kepanikannya, Miguel mencoba membawa Nicky Namun, tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam yang mengagetkan Miguel Nicky pun terpental, namun dengan keajaiban Ia bisa berdiri tegak Seorang wanita yang seumur hidupnya lumpuh Kini dapat berjalan sendiri tanpa bantuan siapapun Kesokan paginya, Nicky memberikan kejutan Yang tak terduka kepada Miguel Sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa dia berikan Namun, Miguel justru merasa heran Dan curiga karena gera-gerik dan gaya Nicky Mirip sekali dengan April Banyak tindakan yang dilakukan Nicky kali ini Sangat mirip dengan yang pernah dilakukan April Saat makan malam, Nicky memberikan kejutan dengan makan malam romantis Mirip dengan yang pernah dilakukan Miguel bersama April sebelumnya Tak tahan dengan keanehan yang terus terjadi Miguel akhirnya memutuskan untuk jujur kepada Nicky Dia mengakui bahwa dia memang berselingkuh dengan April Pengakuan ini membuka pintu untuk pengungkapan kebenaran Namun juga membawa konsekuensi dan rasa sakit yang mendalam dalam hubungan mereka Namun, kejanggalan terjadi ketika Nicky justru tersenyum dan memeluk Miguel Tak berhenti di situ, Nicky memberikan persembahan fenomenal dengan mengajak suaminya bermain futsal Namun, Miguel menyadari bahwa perempuan yang ada di hadapannya bukanlah benar-benar istrinya Kemudian, Miguel memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan Nicky di dalam kamar Namun, keanehan terus berlanjut saat tiba-tiba Nicky sudah berada di luar kamar Mengenakan pakaian berwarna putih Di saat itu, Miguel memohon maaf berulang kali kepada April dan juga Nicky menyadari kesalahannya Ternyata Nicky yang sejak awal mengetahui perselingkuhan suaminya telah menyingkirkan April Sejak pertama kali membalas pesan hingga kedatangan April yang berpura-pura mencari hewan peliharaan Nicky sudah tahu tapi memilih untuk diam Namun, pada suatu titik, Nicky tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menghapus April dari kehidupan mereka Ketika Miguel mendengar cerita dari Nicky, penyesalannya semakin mendalam Dia menyadari bahwa semua ini adalah kesalahannya Namun, April bukanlah satu-satunya korban dari tindakan Nicky Miguel pun harus menjadi korban selanjutnya dari Nicky Lalu, film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!